nih saya dapat 11 strip untuk hari ini tapi apa poinnya itu tetap kosong jadi memang enggak bakalan dapat tembus ke silver gold apalagi platinum karena poin itu enggak bakalan dapat nah ini semenjak saya di kampung saya fokuskan empat layanan bener-bener saya mainkan gosen pun saya mainkan teman-teman akun Jabodetabek ngepit di kampung halaman yaitu kota kebumen teman-teman apakah bisa ya bisa cuman enggak dapat poin enggak dapat bonus ya mungkin kedepannya tetap menjadi basic permanen nah diberapa kali ini saya akan sharing yang dimana saya Alhamdulillah mulai ngepit lagi di hari Senin kemarin dan sekarang hari Selasa dan hasilnya seperti apa saya akui bisa dibilang yang standar karena memang di area sini di kota saya atau di kampung saya ini itu orderan memang perbedaannya jauh karena Pak argo minim disini tuh 8000 rupiah dengan jarak maksimal 4 kilo nah di atas 4 kilo udah beda harga lagi kalau di area Jabodetabek kan harganya kan 10.400 perbedaannya ini tuh 2400 dari kota saya yang saya tempat di sekarang nah apakah saya akan lanjut untuk ngepit lagi di area Jabodetabek khususnya di Cikarang ya wallahualam ya teman-teman karena apa saya akui setelah saya mencoba ngepit di hari Senin kemarin hingga sekarang Alhamdulillah bisa dibilang ya cukup-cukup mau seberapa pun pendapatannya kita pasti merasa kurang yang mencukupkan itu adalah diri kita sendiri nah gimana kisahnya kita bisa lihat sama-sama untuk histori saya ini karena apa saya ngepitnya itu goret saya aktifkan gofood saya aktifkan gosen juga saya aktifkan yang keempat adalah komat kalau go shop itu saya nggak main ya teman-teman nah kita langsung ke prosesnya saja nah ini teman-teman kita bisa lihat sendiri yang dimana saya ngepit itu bisa dipakai di kampung memang dari dulu sistem saya akan seperti itu cuman emang enggak dapat bonus nih saya dapat 11 strip untuk hari ini tapi apa poinnya itu tetap kosong jadi memang enggak bakalan dapat tembus ke silver gold apalagi platinum karena poin itu enggak bakalan dapat nah ini semenjak saya di kampung saya fokuskan empat layanan bener-bener saya mainkan gosen pun saya mainkan teman-teman nah ini gofood goret gosen instan dan komat kalau go shop saya anti main seperti itu karena banyak order fiktifnya nah untuk di pendapatan ini bisa dibilang standar saya akui standar karena apa pendapatan di sini tuh per kilonya berbeda jauh dengan Jabodetabek nah ini 8000 rupiah teman-teman ini hari ini saya dapat 11 strip satu cancelan kalau di hari kemarin itu dapat 10 trip Alhamdulillah tembus 152 ini kalau dibilang sam disamakan dengan area Jabodetabek ini bisa dibilang itu nominalnya beda tipis kalau di sini mungkin di kampung saya 150 ya nah mungkin kalau di area Jabodetabek bisa dibilang 300 kenapa kenapa saya bilang seperti ini ya karena apa-apa di perantauan itu segalanya dengan uang mahal intinya kontrakan juga pasti kita harus setiap hari menyisihkan nah ini teman-teman kemarin saya ngebit sampai jam 17.41 nih dapat goret nah di sebelumnya saya dapet gosen Rp42.000 intinya saya bener-bener campuran orderan yang saya dapet karena empat layanan saya mainkan semua semenjak di kampung kalau di kota itu enggak saya mainkan dalam arti di area Cikarang kenapa saya itu layanan itu menurut saya cukup ibaratnya seperti itu tapi kalau di kampung halaman itu bener-bener semua layanan harus diaktifkan nih teman-teman bisa lihat sendiri ya argo terendah itu sebenarnya 8.000 rupiah kita udah terima bersih nah kita bisa cek nih teman-teman tuh argonya 8.000 8.000 jaraknya juga nggak nyampe 4 kilo nah ini pokoknya 8.000 semua nih ada juga yang ngasih tip ya kan nah ini hasilnya untuk hari ini saya akui bisa dibilang cukuplah kalau main di kampung halaman karena apa ini saya akui pengeluaran memang nggak terlalu banyak ibaratnya makan itu bener-bener nggak ngeluarin uang gitu karena apa istri udah masak nah pendapatan hanya dapat 120 tapi kalau disamakan dengan area Jabodetabek ini 200 lebih dibulatkan seperti itu nah kita bisa cek di penilaian teman-teman bisa lihat sendiri yang dimana saya pertahankan itu bener-bener penilaian nih di tanggal 16 April kita bisa cek paling atas setelah itu kita Scroll ke bawah ini di pertengahan itu 15 April setelah itu dibawahnya lagi ada di tanggal 8 April intinya saya itu mulai ngebit di hari kemarin dan sebagian sudah ngasih ulasan atau bintang ke saya berlaku di hari kemarin yaitu tanggal 15 April karena apa sekarang itu tanggal 16 gitu nah itulah info yang saya sampaikan ya teman-teman mungkin juga kedepannya saya bisa dibilang udah nggak platinum lagi apalagi misalkan saya petah di kampung ngebit tetep ngebit cuman kita nggak bisa yang namanya ngejar poin dan itulah hasil ngebit saya ini ya teman-teman karena memang trik yang di area sekarang saya pakai di kota saya ini yang saya tempat tinggal sekarang yaitu kota kebumen Alhamdulillah bisa dibilang mantep hasilnya karena apa pendapatan disini mungkin beda jauh dengan di kota tapi kita nggak mikirin ngontrak nggak mikirin beli ini ini itu karena apa di kampung sudah ada stok terus bahan-bahan makan itu bisa dibilang lebih murah intinya pendapatan yang gede pasti pengeluaran juga gede saya akui pendapatan di kampung yang saya tempati ini itu bisa dibilang Hai misalkan pendapatan 100 itu bisa dibilang kalau disamakan dengan area Jabodetabek itu 200 jadi perbandingannya sebenarnya sama saja beda tipi cuman kalau di kampung kan apa-apa masih murah gitu Nah kalau di kota kita bayar kontrakan dan lain-lain Nah itulah info yang saya sampaikan semoga bermanfaat tetap semangat buat pejuang keluarga apa yang kita jalani sekarang tetap pertahankan tapi kita juga harus punya mindset lain dalam arti jangan ngandelin satu pekerjaan kalau dibilang usaha saya saya juga sambil usaha istri juga sambil usaha yang biasa di area Jabodetabek atau Cikarang saya pakai juga di area kampung saya ini masalahnya apa kalau kita hanya ngandelin di dunia online saya akui berat ya teman-teman apalagi persaingan semakin ketat nggak selamanya itu orang memakai jasa online pasti hanya beberapa saja entah itu terdesak atau terlambat mungkin juga enggak ada jemputan nah itulah info yang saya sampaikan semoga bermanfaat salam satu aspalo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat